Masih bersama saya, Amandalia, dalam Kompas Madiun. Saudara dampak kemarau panjang yang terjadi di Kota Malang membuat komoditi sayur naik. Kenaikan harga sayur mencapai 50 persen. Di pasar tradisional Ororodowo, Kota Malang, seluruh sayuran harganya naik mencapai 50 persen. Pedagang menyebut kenaikan harga disebabkan kemarau panjang yang melanda Kota Malang, sehingga membuat pasokan sayur berkurang karena tanaman kekurangan air. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditi cabai rawit. Dari harga Rp40.000 per kilogram naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga tertinggi juga terjadi pada brokoli yang naik dua kali lipat. Dari Rp15.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada brokoli. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada brokoli. Apa saja bu yang naik sayurnya? Bukoli, wortel, kentang, kentang. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada brokoli. Kenaikan harga berapa bu per kilo? Biasanya kalau berkoli itu kan Rp15.000, sekarang Rp30.000. warga bilang kenaikan harga pangan terjadi terus-menerus. Selain beras, kini harga sayuran pun naik. Karena wajib dikonsumsi, maka sayuran pun tetap dibeli. Namun anggaran belanja pun harus lebih berhemat. Selain mahal, kualitas sayuran tidak dipungkiri cukup menurun. Sayuran nampak kurang segar karena memang terdampak. kemarau panjang. Hildan Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.